Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir secara virtual dalam KTTG-20 yang digelar di Bali pada selasa 15 November hari ini. Zelensky cukup berapi-api kalau menyampaikan pidatonya. Ia pun memberi peringatan keras pada Rusia di hadapan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di depan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov-Zelensky telah bersumpah untuk tidak menyerahkan satu incipun wilayah pada Vladimir Putin dalam setiap pembicaraan damai. Tak hanya itu Zelensky juga memberikan syarat ketat pada Rusia jika mereka ingin melakukan negosiasi dengan Ukraina. Dalam KTTG-20 Presiden Ukraina tersebut mengatakan ia siap bernegosiasi apabila Rusia benar-benar tulus untuk berdamai. Sebelumnya Rusia meminta beberapa wilayah Ukraina jika Zelensky mau duduk bersama dengan Vladimir Putin. Di hadapan sejumlah petinggi negara anggota KTTG-20 seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Presiden China Xi Jinping, Zelensky pun memamerkan sederet kemenangan Ukraina. Dalam keterangannya Zelensky bahkan menyebut forum G-20 menjadi G-19. Hal ini sebagai bentuk pengasingan dan kecaman atas invasi Rusia dalam pidatonya. Meski Ukraina bukan anggota G-20, Zelensky diketahui diundang untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut. Penyebutan G-19 ini dilakukan Zelensky untuk mengasingkan Rusia yang dinilai tak pantas menjadi anggota G-20. Dari 20 negara ekonomi terbesar. Jika, Jumitvika, Jumitvika, Jumitvika ada the Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!